Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Tim dari Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Kalsel bersama distributor Aris Bolt mendatangi rumah warga di kawasan desa Pematang Karangan Hilir, Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Kegiatan ini dalam rangka peduli dampak COVID-19 yang merupakan rangkaian pelaksanaan bantuan sosial disamping ikut menyosialisasikan PSBB kepada warga. Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Polda Kalsel, Kompenspol, Widiat Moko menyatakan, bakti sosial ini berantai dilakukan mulai dari Kota Banjarmasin dan kali ini hingga ke Kabupaten Tapin. Bakti sosial ini sebagai bentuk tindak lanjut dari instruksi Polda Kalsel agar kepolisian dengan masyarakat harus berbagi guna bersama memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Baik, kegiatan ini kita lakukan berantai dari Bajar Masyarakat Timur, kemudian di Sengah Andai, kemudian sekarang di Tapin. Karena sesuai instruksi dan arahan Pak Kapolda, bahwasannya kepolisian itu dengan masyarakat harus berbagi. Berbagi untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dalam rangka PSBB. Kenapa harus kita lakukan gini? Karena kita melihat dalam PSBB kondisi masyarakat yang memang tidak mampu, kita berikan bantuan. Untuk sasaran lingkup wilayah hukum Tapin sendiri? Jadi kebetulan saja kami ada komunitas di sini, kemudian saya ketemu dengan Kapolsek Tapin Tengah dan saya juga melaporkan Kapolres bahwa kami akan membagikan sembako di wilayah desa Pangkah Hilir di Tapin Tengah. Tapin wilayah Polsek, Tapin Tengah. Ya hari ini kita akan ke Tapin bersama Bitik Polda Kalsel bersama Ares. Kita akan melakukan bakti sosial di daerah Tapin di Pematang Karangan Hilir, desa Pandahan, Kabupaten Tapin. Sekitar 100 sembako, kalangan masyarakat yang kurang mampu, yang dulunya bekerja secara rutin, sekarang mereka sudah stay di rumah. Harapan saya bersama Haji Yusuf Ares dan Kabitik Polda Kalsel, Kombes Pol Widyat Moko, supaya masyarakat, warga bisa mengikuti peraturan Kapolda dan pemerintah dan instansi yang terkait, bisa stay di rumah. Ya Alhamdulillah sembako itu bisa bermanfaat bagi mereka yang untuk memasuki bulan Ramadan dan ada peraturan PSBB. Sementara distributor Aris Bolt, Haji Pahmi menyebutkan, melalui bantuan yang diberikan tersebut diharapkan, mampu sedikit meringankan kebutuhan pokok warga yang terdampak virus corona saat ini, terlebih saat menjelang puasa Ramadan. Kegiatan bakti sosial dari pintu ke pintu ini bertujuan untuk menghindari kerumunan masa di samping warga tetap di rumah, guna menaati aturan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.